Raffi memang sudah meminta maaf dan mengukapkan penyesalannya. Tapi yang namanya penyesalan memang selalu datang terlambat. Uang kalau depanan itu namanya pendaftaran. Ya Mas Raffi ya, pelajaran penting buat Anda. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Presiden Joko Widodo sudah menjawab semua kenyinyiran tentang vaksinasi. Dia menjadi orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Sinovac di Istana Merdeka, Rabu 13 Januari 2021. Jokowi menunjukkan kalau dirinya taat aturan dan mendengarkan suara-suara yang meragukan soal vaksinasi. Kalau Jokowi menjawab dengan tegas semua nyinyiran itu, tidak demikian dengan anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ripka Ciptaning. Dia terang-terangan menolak vaksinasi COVID-19 yang disampaikan di forum resmi, yaitu dalam rapat kerja Komisi 9 DPR pada Selasa 12 Januari 2021 dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadigin. Saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 nih. Mau semua yang, semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat, apa namanya itu, sanksi 5 juta, mending gue bayar. Tidak jual mobil, kek. Bagi saya hal ini sungguh luar biasa, karena yang mengatakan itu adalah pejabat negara. Kalau saya yang lantang bilang menolak menerima vaksin, tentu tidak akan ada pengaruhnya. Wong saya ini hanyalah kaum proletar, yang tidak punya kekuasaan, apalagi kewenangan apapun. Nah, bayangkan kalau seorang pejabat negara yang sedang bicara. Tentu dampaknya luar biasa. Bisa-bisa hal ini jadikan narasi pembenaran, bahwa dalam tubuh negara saja ada yang menolak vaksin. Lebih celaka lagi, Ripka adalah anggota fraksi PDIP yang notabene pendukung pemerintahan. Mungkin dia bisa berkira, kalau apapun yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran. Mengingat dia merupakan seorang dokter, yang tentu saja sangat fasih kalau bicara kesehatan. Tapi jangan lupa, Ripka juga seorang politisi dari Parti Pemenang Pemilu loh. Jadi, sekecil apapun ucapannya, bisa dinarasikan sebagai sebuah kebenaran dan juga pembenaran. Memang, hak anggota DPR untuk mengatakan apapun dalam sebuah rapat resmi. Dia tidak akan tersentuh hukum, kendati di dalamnya ada cacimaki, bahkan ancaman-ancaman. Sungguh, ini menjadi kontra produktif bagi kesuksesan program vaksinasi COVID-19. Dikala angka pasien terus melonjak, ternyata ada pejabat negara yang malah membuat narasi kontra. Kalau yang mengatakan itu anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau fraksi Partai Demokrat, barangkali cuma akan dilihat sebelah mata saja. Lawang mereka kan partai yang tidak masuk pemerintahan untuk enggak mengatakan sebagai oposan. Jadi, wajar sajalah kalau mereka menolak vaksinasi. Mungkin Ripka memang banyak uangnya, sehingga dia lebih memilih denda yang nilainya jutaan rupiah tersebut. Lalu, bagaimana pula dengan virus yang tidak kelihatan ini? Apakah si virus akan memilih orang yang sudah bayar denda ketimbang ikut vaksinasi? Padahal, kalau kita kulik lebih dalam lagi. Tidak kurang dari Gubernur Jawa Barat, Ritwan Kamil, dalam akun media sosialnya menegaskan, bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan hal yang wajib untuk masyarakat dalam rangka menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Menurut Kang Emil, vaksinasi bukan opsional loh. Jadi, dengan kata lain kita tidak boleh memilih, tapi itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau enggak darurat, bolehlah vaksinasi menjadi sebuah pilihan. Tapi sekarang situasinya sudah merupakan perang. Perang terhadap pandemi, perang terhadap virus corona. Jadi, tidak ada kata lain kecuali melakukan vaksinasi sebagai sebuah kewajiban. Menolak berarti membahayakan keselamatan masyarakat dan negara. Tentu, akan ada sanksi yang mengikuti bila ada penolakan. Ripka memang punya hak untuk menolak vaksinasi. Tapi masa iya sih anggota DPA itu ngedabrus begitu, yang lebih mementingkan dirinya sendiri? Mungkin dia punya uang, mungkin dia bisa membayar denda. Tapi jangan lupa, ada masyarakat di luar itu yang memang rentan terhadap penularan virus corona. Yakin kalau Anda tidak membawa virus di dalam tubuh Anda? Yakin kalau kemudian Anda tidak menularkan? Kenapa sih harus menolak terang-terangan seperti itu? Anda kan menjabat negara. Cobalah dukung, cobalah lebih berempati dengan kondisi seperti ini. Jangan sampai si anaknya sendiri, walaupun Anda pejabat, walaupun Anda punya hak untuk itu. Kasian rakyat, kasian juga partai tempat Anda bernaung. Mereka pasti akan susah payah untuk menjawab, untuk mencari kilah, untuk mencari pembenaran terhadap apa yang Anda ucapkan tersebut. Bagi PDIP, tolong perhatikan hal ini baik-baik. Jangan sampai Anda dicap menjadi pihak yang menentang vaksinasi. Fraksi dan partai adalah satu kesatuan. Jadi kalau Ripka bicara seperti itu, diartikan oleh masyarakat bahwa itu adalah suara resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tolong itu digarisbawahi. Kalau kemudian sekjen PDIP, Hasto, Kristianto meminta masyarakat memahami pesan menyeluruh yang disampaikan oleh Ripka, itu sih sah-sah saja. Memang tugasnya seperti itu. Ia menyebutkan Ripka tegas menolak vaksinasi COVID-19 dalam konteks menolak komersialisasi dalam bidang kesehatan dan mendorong pelayanan kesehatan untuk semua. Sepakat, Mas Hasto. Saya sepakat dengan Anda. Nggak boleh ada komersialisasi di dalam vaksinasi. Dan jangan lupa, Presiden yang diusung oleh partai Anda juga sudah menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 itu gratis, tis, tis, tis. Tapi Mas, konteks Ripka bukan pada masalah tes USAP lho. Sebuah tes yang memang harganya berbeda-beda. Tapi ini soal vaksinasi yang tidak sama dengan swab tes. Uang vaksinasi ini kan disuntikan. Sementara kalau swab diusap. Ngusap lubang hidung, ngusap juga lubang tenggorokan. Lama sok swab pakai jarum sih? Kalau memang Ripka tak mau ikut vaksin, ya sudah. Menteri Kesehatan saja tidak bisa memaksa, apalagi kami. Saya, Anda rakyat kecil. Harapan saya kepada ibu anggota Dewan itu, mau taat dengan protokol kesehatan. Mas Hasto, Anda meminta kami untuk memahami dan mengerti secara menyeluruh apa yang diucapkan oleh Ripka. Tapi juga, ya oh, tolong pahami kami juga, psikologi kami sebagai rakyat. Kami sudah menanti kok. Kami sudah ingin terbebas dari pandemi. Dan salah satu caranya adalah dengan ikut vaksinasi. Lihat sekarang kalau kemudian ibu Ripka terang-terangan menolak. Beliau itu pejabat negara kok. Ya enggak susahlah kita bicara seperti itu. Ada pejabat negara yang menolak vaksinasi. Terang-terangan loh. Jadi tolonglah. Pahami juga kondisi kami seperti itu. Ada hal yang menarik sekaligus membuat kita mengelus dada. Selepas dari Istana Merdeka, seorang selebritas papan atas, Raffi Ahmad, justru membuat kontroversi. Padahal ia termasuk warga negara yang beruntung menjadi gelombang pertama dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendapatkan vaksin bersama Presiden Joko Widodo. Elah-elah, ternyata selepas dari Istana, dia malah kumpul-kumpul dengan teman-temannya tanpa mentaati yang namanya protokol kesehatan. Raffi berkumpul tanpa masker ataupun jaga jarak. Bagi kebanyakan orang, hal ini mungkin biasa-biasa saja. Tapi tidak bagi seorang Raffi Ahmad. Anda memang bukan penyelenggaran negara, tapi Anda seorang publik figur yang setiap ucapan, setiap langkah, setiap tindakan, setiap perbuatan Anda itu akan menjadi cerminan. Kalau Anda sudah seperti itu, bagaimana kemudian orang-orang yang melihat Anda sebagai setokoh panutan? Padahal Anda diminta oleh negara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan kemudian Anda seenak-enaknya sendiri seperti itu. Jangan mentang-mentang sudah mendapatkan vaksin, terus merasa semua sudah sehat. Oh belum, vaksin itu bukan obat. Tapi dia sebagai sarana untuk menjaga imunitas kita dari serangan virus. Raffi memang sudah meminta maaf dan mengukapkan penyesalannya. Tapi yang namanya penyesalan memang selalu datang terlambat. Kalau depanan itu namanya pendaftaran. Ya Mas Raffi ya, pelajaran penting buat Anda. Pejabat dan publik figur adalah orang yang selalu mendapat sorotan. Mbak Rifka, Mas Raffi, berempatilah. Apa sih susahnya berempati dengan penderitaan rakyat? Hanya untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dengan sabun di air mengalir, dan memakai masker. Gampang kok, nggak susah. Lui, iaitu? Gampang kok, jangan lupa. Terima kasih.